Intro Sejumlah orang asing atau bule diketahui masuk ke area pondok pesantren di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Keempat orang turis, tiga diantaranya wanita berpakaian minimalis dan satu orang pria nyasar ke sebuah pondok pesantren pada malam hari membuat santri terkejut. Kejadian ini pun viral di media sosial. Inilah momen yang terjadi kepada sejumlah orang asing atau bule masuk ke area pondok pesantren Shehonaholil Bangkalan Madura. Para turis diketahui tiga orang wanita berpakaian minimalis dan satu orang pria nyasar ke lingkungan pondok pesantren di tengah malam membuat santri yang bertugas menjaga keamanan terkejut. Para santri berupaya mencegah dan sempat menanyakan terkait kedatangan mereka ke tempat pondok pesantren. Keempat turis yang alami kebingungan tersebut diketahui sedang mencari tempat tinggal penginapan. Kejadian ini pun viral di media sosial. Insiden ini pun kemudian teratasi. Usai santri memberikan informasi terkait lokasi penginapan atau hotel yang tak jauh dari pondok pesantren Shehonaholil. Bule nyasar ke sebuah pondok pesantren di Bangkalan lantaran diduga bangunan yang berlatai tiga tersebut dikira tempat sebuah penginapan. Bule nyasar ke pondok pesantren di Bangkalan lantaran diduga bangunan yang terkejutkan. Itu terjadi justru di saat santri sedang hidup. Karena di pesantren ini ada yang jaga. Kemudian itu menjadi video yang menarik dan akhirnya menjadi kira. Saya tentu melihat ini fenomena baru. Fenomena lantaran dimana jika berbicara Madura, Bangkalan khususnya. Yang mungkin jangan jarang kita melihat ada pelantong, ada turis masuk dari negeri. Tari masuklah, malah masuknya ke pesantren. Saya tidak berekspektasi. Tapi yang masih seperti yang di komen oleh beberapa anisi. Dan juga memang sempat ditanya oleh santri waktu itu. Yang di cari memang hotel. Dan ketika lewat di depan pesantren yang bangunannya tinggi. Ya mungkin dianggap itu hotel. Yang dianggap itu hotel sehingga dia masuk dalam meskipun kita juga kasihan juga sebetulnya. Turis ini kan harusnya jika dihadapi di satu daerah, gaitnya kan pasti ada. Nah ini kenapa ini tidak ada gait masuk di Bangkalan ini kan. Dulu ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena kalau hari ini kita bisa melihat ada turis masuk ke Bangkalan. Berarti kan ada sesuatu yang dilihat di Bangkalan. Tentu apa itu. Sehingga bagaimana kalau jadi kami sih sebenarnya ya. Pesantren ini untuk dikunjungi oleh turis memang. Tapi tentu kami melihat bahwa itu ketika orang melihat pesantren itu seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah hal baru yang kalau boleh saya bilang ya. Mungkin saatnya juga pesantren bukan hanya di datangnya oleh para saling. Tapi juga orang-orang berdua yang mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat. Pesantren itu kan ada presentasi kehidupan masyarakat. Pesantren itu ya miniatur kehidupan masyarakat. Sehingga kalau ini menjadi semacam destinasi wisata religi yang kira ini menarik. Jadi bisa dikemas di konsep se-apik mungkin. Pihak pondok pun memaklumi atas kejadian ini. Apalagi keempat wisatawan mancanegara tersebut tidak bersama guide wisata yang seharusnya mendampingi mereka saat mendatangi sebuah lokasi yang masih asing. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!